Youtuber Ria Rijis menjalani pemeriksaan lanjutan pada Senin 10 Juni 2024 buntut kasus dugaan pemerasan dan ancaman. Diketahui mantan istri Toko Rian itu sebelumnya telah membuat laporan pada 7 Juni 2024 lalu. Dikutip dari tribun seleb, wanita yang akrab di Sapa Rijis itu mengaku mendapat ancaman dengan penyebar luasan data pribadi. Tak hanya dirinya, keluarga hingga karyawan yang bekerja dengannya turut menjadi sasaran pelaku. Dijelaskan Rijis, kejadian itu sudah terjadi sejak 5 hari terakhir. Ibu satu anak itu diancam akan disebar luaskan data pribadinya jika tidak melakukan transaksi senilai 300 juta rupiah. Lepas tunggal risa story-nya, Rijis membeberkan bahwa data pribadi yang diancam bakal disebar berupa foto selfie-nya tanpa hijab dan video saat ia nge-gym dengan pakaian minim. Rijis bahkan menyebut jika dirinya mengenal baik pelaku pemeriksaan itu. Di ukaan lainnya, Rijis menyebut bahwa kejadian yang menimpannya itu imbas dirinya pernah memberikan ponsel lamanya pada orang lain. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!